Arthur Bess dalam Bukunyut The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli Pertama, menyangkut kualifikasinya Kedua, dengan topik Ketiga, jenis dari keterangan ahli Empat, bercorak kesaksian Dan yang kelima, menjadi salah utama adalah objektivitas keterangan ahli Taman terhadap kebebasan berekspresi Sebagaimana dijelaskan oleh saudara saksi ahli dalam beberapa tahun terakhir Selalu diadili oleh jaksa penuntut umum Jadi, saya ingin mengatakan, poin kedua saya Bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini Terima kasih Oh, begini ya, saudara Ya, kalau sudah tidak ada peracaan Saya mungkin ini, kalau tadi ahli kan sudah disumpah ya Jadi tidak akan ada mungkin sumber subjektif atau ukur apalah di semua itu kan Memang saudara akan mengepresikan apa yang saudara memang Selaku ahli, apa yang disampaikan disini Memang bukan ada unsur selain itu ya Sudah banyak juga dijelaskan ya, saudara ahli Tentunya kami secara umum saja Mungkin tadi sudah menjelaskan, saudara ahli Saya cuma menanyakan Pendapat ahli ya Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebenarnya? Hakiknya itu saja Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian Itu pertanyaan yang akan membatalkan kebenaran jaksa tadi Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektifisme seseorang itu Jadi memang, you gak bisa bedanya subjektifitas atau subjektifisme itu Yang mana yang anda maksud tadi itu Kan ekspresi saya adalah hasil subjektifisme saya Sebagai subjekt yang otonomi itu Enggak, pengertian kebebasan berekspresi itu Untuk saudara apa? Setiap kali saya ucapkan ekspresi saya Di dalam kepala saya Saya didrive oleh kemanusiaan yang adil dan beradab Tidak boleh berbohong di situ Maka, muncul subjektifisme saya Ada orang yang tahu dengan cara yang sama Untuk ucapan keadilan Tapi subjektifisme dia dikendalikan oleh subjektifisme partainya Jaksa agung, macam-macam itu Jadi justru di dalam upaya ekspresi itu Subjektifisme itu dinilai secara netral Tetapi kata netral pun tidak cukup di situ Tadi saudara tersangka itu Menanyakan soal kata itu Saya kasih contoh begini Ini ada urusan politik panjang lebar Setiap kali orang minta saya untuk netral itu Oke, saya bilang saya akan netral Nah, begitu dong Pak Rocky Begitu saya bilang saya netral Saya justru diperintah oleh dia untuk netral Kan konyolnya di situ kan Netral itu ada kebebasan subjektifism Bukan subjektifitas Itu namanya ekspresi yang jujur itu Pak Hakim Itu memang pendapat ahli ya Sudah seperti itu Ekspresi itu Ya, buruk ahli ada batas-batasnya enggak? Apakah bebas? Apa ada batas-batas? Di dalam ekspresi Kita membutuhkan peralatan untuk mengekspresikan itu Lukisan, demonstrasi, segala macam itu Sekarang undang-undang yang melarang itu apa? Itu masalahnya kan? Jadi kita tunggu undang-undang larang apa? Lalu kita periksa Undang-undang ini membatalkan dalil kebebasan pikiran Atau justru membantu supaya alat-alat ekspresi itu Tidak membatalkan kebebasan berpikir Kan itu rasanya kan? Jadi saya misalnya enggak mau lagi berpikir bebas Karena saya tahu konsekuensinya apa Sama seperti petani di Cipanas itu kan? Guru besar UI, Profesor Renat Kasali Pernah berdebat sengit dengan Roky Gerung Terkait asal usul huak Dalam acara ILC TV One Dengan tema Tepatkah huak dibasmi undang-undang antiterorisme Video perdebatan Roky Gerung dan Renat Kasali Kemudian menjadi viral Dan tersebar di sejumlah saluran media sosial Seperti Twitter dan Youtube Hal itu bermula ketika Roky Gerung Diberi kesempatan berbicara Mantan dosen UI itu langsung memulainya Dengan pernyataan Renat Kasali Kalau Yu sebut tadi Dalam ilmu pengetahuan hoaks itu jahat Asal usul hoaks itu Pertama kali dalam sejarah ilmu pengetahuan Ketika Profesor Fisika namanya Alan Sokal Menulis sebuah artikel di sebuah majalah sosial Dengan nama Samaran Siapa Alan Sokal yang dimaksud oleh Roky Gerung? Alan Sokal adalah Profesor Fisika di New York University Dan Profesor Matematika di Universitas College London Tulisan Alan Sokal di jurnal social tech Jurnal ternama di Amerika Serikat Terlalu dibuji-buji oleh redakturnya Tanpa tahu itu bohong Jadi hoaks dari Alan Sokal itu Untuk memuji apakah redaktur yang bergensi itu Punya otak apa tidak Ternyata tidak punya otak Kita ajukan ujian ini kepada kekuasaan Ternyata kekuasaan bereaksi negatif Dan artinya ini kekuasaan tidak berpikir Roky menambahkan yang kedua anda sebut Ini pekerjaan iblis Lalu yang dijanjikan 50 juta rupiah Buat rakyat lombok itu presiden atau iblis Sejarah karena yang disebut tadi Di dalam ilmu pengetahuan Hoaks itu adalah jahat Asal usul hoaks itu Kata hoaks itu pertama kali muncul Dalam sejarah ilmu pengetahuan Ketika seorang Profesor Fisika Namanya Alan Sokal Menulis sebuah artikel Di majalah social techs Dengan nama samaran Lalu dipuji-puji oleh redakturnya Tanpa tahu bahwa itu adalah bohong Jadi fungsi dari Hoaks Alan Sokal itu Adalah untuk menguji Apakah redaktur Dari majalah yang bergensi itu Punya otak apa enggak Ternyata enggak punya otak Hanya sama Kita ajukan ujian pada kekuasaan Dan kekuasaan bereaksi negatif Artinya kekuasaan juga enggak berpikir Yang kedua Kalau anda sebut misalnya Ini adalah Hoaks itu adalah pekerjaan iblis Lalu yang menjanjikan 50 juta Buat rakyat lombok itu Presiden to iblis Saya kira Referensi itu tidak cukup Hanya membaca satu Bukan tidak cukup Anda harus banyak membaca buku Anda harus baca referensi Dengan referensi tunggal itulah Jadinya seperti ini Karena anda memiliki Satu referensi seperti itu Oke Hoaks Asal kotanya Asal kata hoaks itu adalah hokus Hokus itu artinya adalah Mengelabui Itu etimologinya Itu yang diambil dari Kejadian para tukang sulap Yang kemudian Mengelabui Fungsinya apa? Mata orang lain Fungsinya menguji orang Mengelabui Mengelabui orang dungu Yes Karena itu yang terjadi Jadi skandal alam sokal itu Hari ini bukan orang dungu Yang dikelabui Orang-orang pandai Orang-orang yang ibadahnya baik Usul dari hoaks itu Asal usul dari istilah hoaks Terjadi ketika alam sokal Menguji kedunguan redaktur Dari majalah sosial teks Itu boynya tuh Itu pentingnya Anda belajar Saya kira referensi harus ditinggalkan Kalau Anda hanya persepsi Dan tunggal Memang itu jadi bahaya Baik Kita lihat Baik-baik Renat